Intro Dalam rangka meningkatkan minat serta peran serta generasi muda untuk mengembangkan dan membina bahasa Indonesia Balai Bahasa Jawa Timur kembali menyelenggarakan pemilihan Duta Bahasa Jawa Timur Sabtu 4 September 2021 digelar di salah satu hotel di Sidoarjo Dengan mematuhi protokol kesehatan 20 peserta yang berpasangan menjadi 10 pasang dalam ajang pencarian bakat dalam berbahasa Pasangan peserta Duta Bahasa ini menjawab pertanyaan dari para dewan juri yang nantinya dinilai dalam jenjang merebutkan 3 pemenang Dr. Asrif M. Hum, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur mengatakan pemilihan Duta Bahasa Jawa Timur dilakukan ke-14 kalinya diselenggarakan setiap tahunnya Dengan tugas antara lain adalah menguatkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga untuk mengampanyakan bagaimana bahasa daerah agar selalu dilindungi dan juga bagaimana menguasai bahasa asing yang digunakan sesuai dengan tempatnya Dian Rosmiati, Koordinator KKLP Peminaan Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Jawa Timur mengatakan peserta pemilihan Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2021 adalah para generasi muda Jawa Timur yang berusia 18 hingga 25 tahun Salah satu syarat, calon peserta wajib menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar menguasai salah satu bahasa daerah di Jawa Timur untuk wawancara peserta di masa pandemi ini dilakukan melalui media Zoom Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sangat-sangat terespek dengan kondisi ini mengingat kondisi yang harus meningkatkan protokol kesehatan jadi kami tahun ini sama sekali tidak ada karantina tetapi untuk pembekalan peserta kami laksanakan melalui Zoom Para pemenang akan mendapatkan piagam, piala, dan uang tunai Sepasang pemenang juara satu berhak mewakili Provinsi Jawa Timur dalam pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Jakarta